Intro Hai World News, kembali lagi dengan saya Isnur Dan juga saya ingin mengucapkan selamat pagi Karena sekarang itu jam 5.28 Oke selamat pagi buat teman-teman yang baru beraktifitas Dan juga buat teman-teman semuanya selalu sehat Jadi sesuai dengan thumbnail, saya ingin review jajanan harga seribuan Mungkin teman-teman pernah ada yang coba atau ada yang belum coba Nah mungkin ini di rekomendasi buat teman-teman So tanpa berlama-lama lagi, let's see this video Oke jadi yang pertama adalah Cheeky Balls Cheeky Balls, mana ini? Nah jadi yang pertama itu adalah Cheeky Balls Dengan berat 10 gram yang diproduksi oleh PT Indefood Frito Lai Makmur Dengan komposisi terbanyak yaitu jagung Oke kita coba rasanya seperti apa Kita buka dulu Jadi Cheeky Balls itu bentuknya seperti ini Bulat, warna kuning Kita coba rasanya gimana ya Oke Jadi Cheeky Balls yang saya coba ini itu rasa keju Dan lumayan banyak isinya Pokoknya ini enak Terus ini kalau nggak salah serpihan keju ya Dan komposisi terbanyak ini adalah jagung Selamat mencoba buat teman-teman, ini enak loh Yang kedua adalah Cheetos Berikutnya adalah Cheetos Dengan berat 15 gram diproduksi oleh PT Indefood Frito Lai Makmur Dengan komposisi tertinggi yaitu jagung sebanyak 59% Kita coba rasanya seperti apa Oke jadi Cheetos ini berbentuk seperti ini Kita lihat panjang lonjong seperti ini Kita coba rasanya seperti apa Cheetos yang saya makan ini adalah rasa jagung bakar Ini rasa jagung bakar Ya kan So let's try this one Buri ya, sedikit asin tapi tetap enak Ini adalah favorit di jalanan anak-anak Berikutnya yang ketiga adalah Ketagi Ini Ketagi ya Ketagi Berikutnya adalah Ketagi Dengan berat 10 gram Diproduksi oleh PT Seantartop TBK Dengan komposisi tertinggi yaitu jagung Jadi ketagi ini adalah Roasted Chicken Flavor Rasa ayam panggang So let's try this one Jadi bentuknya seperti ini Begini, warna kuning pastinya Dan kita punya apa Kita punya sambal Jadi katanya itu enak Seperti ini So let's try this one Oke jadi ini mic-innya lebih banyak Daripada 2 makanan sebelumnya yang saya makan Kita coba pakai sambal ya Nih Uuuuh Gimana Kalian ngilir enggak sih Oke sekarang saya mengerti kenapa judulnya Ketagi Roasted Chicken Flavor Jadi kalau kalian pakai sambal Itu memang mirip seperti rasa-rasa ayam yang di goreng Pokoknya ini enak lah untuk teman-teman yang lapar atau apa Yang keempat adalah Leo Taradang Taradang Leo Berikutnya adalah Leo Dengan berat 10 gram Diproduksi oleh PT Garuda Food Putri Jaya TBK Dengan komposisi tertinggi yaitu serpihan kentang Oke jadi Leo ini Itu adalah snack kentang Dan bentuknya itu seperti ini Serpihan kentang Jadi potongan-potongan kentang yang kecil yang digoreng Ini digoreng atau dibakar Pokoknya seperti itulah ya So let's try this one Jadi rasanya itu adalah rasa sapi panggang Rasa sapi panggang Ini yang kalian makan Itu memang bentuknya seperti kentang Tapi kalau kalian makan itu seperti makan kacang polong Gak tau kenapa Apa ada yang aneh dengan lidah saya Tapi rasanya itu netral Dan enak dibawa kemana-mana Lapar Makan Leo Kentang Yang kelima adalah jet set Ini jet set Nah ini dia jet set Dengan berat 12 gram Diproduksi oleh PT Indafood Fritole Makmur Dengan komposisi terbanyak yaitu gula So let's try this one Jadi bentuknya itu seperti ini Persegi panjang Warna coklat Ini dilapisi oleh gula So let's try this one Jadi ini tuh rasanya manis Terus ada rasa campuran susu Dan telur pastinya Ini enak banget Terus yang ke enam adalah kartu as Nih Kartu as Kartu as Dengan berat 20 gram Diproduksi oleh CV sumber panggang Nusantara Dengan komposisi terbanyak Yaitu pecahan jagung Jadi kartu as itu bentuknya seperti ini Seperti lonjong Lonjong juga Seperti ini bentuknya Dan mirip dengan citos yang tadi kita makan Dan kalian mendapatkan sebuah hadiah Ini hadiahnya Ini gak tau Mungkin surat cinta atau apa Iya ini mungkin stiker kali ya Ini mungkin stiker Seperti hadiah-hadiah kartu as Sebelumnya Ini stiker ya kan Ini kayaknya stiker deh Berikutnya yang ketujuh adalah Ini mobil cars Mobil cars Dengan berat 18 gram Diproduksi oleh CV sumber panggang Nusantara Dengan komposisi terbanyak yaitu Tepung tapioca Wah jadi mobil cars ini Bentuknya berbeda Dia itu bentuknya lingkaran Seperti ini lingkaran Dengan bolong di tengah Mungkin menyerupai roda mobil ya Banu mobil Lumayan menarik Let's try this one Wow Jadi rasanya itu manis Manisnya itu manis lain-lain Manisnya itu ada sesuatu yang berbeda gitu Dari manis-manis sebelumnya Terus Ini itu Kelihatannya isinya jagung kebanyakan Oh tepung tapioca Sama tepung kentang Oke Berikutnya yang kedelapan adalah Maitos Maitos dengan berat 12 gram Diproduksi oleh PT Anugra Cita Era Food Dengan komposisi terbanyak Yaitu jagung Sebanyak 68% Jadi Maitos ini ada versi besarnya Mungkin kalian bisa dapat di Alfamart Atau Indomaret So let's try First take kecilnya dulu ya Jadi bentuknya seperti ini Bentuk seperti apa ini ya Gak tau pokoknya Jadi seperti chips lah intinya Ini tortilla chips Jadi judulnya itu adalah Maitos tortilla chips Rasa sambal balado Sambal lo sambal lo sambal lo Sedikit keras Kering iya Rasa sambal lo Enggak sih Enggak ada rasa sambal lo sama sekali Yang terakhir adalah ini Piatos rasa kentang Dan yang terakhir yaitu Piatos Dengan berat 11 gram Diproduksi oleh PT URC Indonesia Dengan komposisi terbanyak Yaitu tepung kentang So ayo kita coba Makanan yang terakhir Oke jadi bentuknya itu seperti ini So let's try this one Oke dan terakhir 9 Makanan yang saya coba ini Ini yang paling aneh Rasa rumput laut Oh iya ini bukan rasa kentang ya Ini namanya rasa rumput laut Ini snack kentang Tapi rasa rumput laut Jadi buat teman-teman yang penasaran Mending kalian coba deh ini Piatos snack kentang rasa rumput laut Nah itu dia review dari saya 9 jajanan harga seribuan Yang bisa kalian temukan di toko-toko terdekat Dari rumah kalian Jadi buat teman-teman yang masih penasaran dengan rasanya Mending kalian langsung beli Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton video ini Jangan lupa untuk subscribe Dan sampai jumpa di chapter-chapter Atau edisi-edisi berikutnya Dadah Sampai ketemu di chapter-chapter berikutnya Thank you Jangan lupa subscribe ya Dadah 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 God Terima kasih.